Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo besku jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam Oke besku dalam video kali ini saya akan memberikan tips ya yaitu tentang pruning bonsai ya kapan dan bagaimana waktu yang tepat dalam mempruning bonsai supaya tidak berakibat fatal yaitu bahan bonsai kita malah jadi mati Oke bosku simak terus video jangan lupa mendukung channel ini yaitu dengan subscribe supaya kita tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya oke check it out Oke bosku sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pruning ya karena pruning itu bukan hanya daun saja tapi juga ranting masalah daun mungkin semua sudah paham dan simak terus videonya agar tidak paham ya eh tidak salah paham ya jadi kita akan bahas langsung aja proses pruning ranting bonsai Oke dalam proses pruning ranting bonsai itu biasanya umumnya dilakukan dua atau tiga tahun sekali harus memotong pendek ranting ya anak ranting dan tunas barunya juga hal ini demi menjaga bentuk yang sudah jadi supaya jangan membengkak biasanya tunas baru yang akan keluar secara alami setahun sekali dan sekali muncul ada dua atau sampai tiga tunas ya bos buanglah tunas yang sangat subur atau besar dan yang sangat lemah atau kecil dengan menggunting dari pangkalnya tinggalkan tunas yang tumbuh sedang ya jadi yang paling besar dan yang paling kecil dibuang tinggalkan yang paling sedang ya jadi kita biarkan tunas baru ini sampai keluar daun barunya barulah kemudian dipotong pendek sesuai panjang yang kita inginkan ya setelah kurang lebih dua minggu pemotongan dari bekas potongan akan timbul tunas yang kedua kalau perlu lakukan cara yang sama pada tunas kedua sehingga kita akan mendapatkan mendapatkan tunas yang ketiga nah tunas yang kedua dan ketiga inilah akan menjadikan ranting dan daun bonsai menjadi pendek oke ini adalah sebagai contoh ya mungkin sahabat bonsai sudah tahu semua ini bahan apa ya ini adalah bahan putri malu ya kenapa saya membuat bahan putri malu kayak kurang kerjaan saja nggak apa-apa ya memang saya tertantang membuat bahan-bahan yang sebelum banyak ya jadi kalau yang umum itu sudah banyak ya ini sebuah tantangan kalau ini sih asam jawa ya sudah banyak orang membuatnya yang belum itu yang unik-unik juga ya jadi ini juga apa ya ini adalah pulutan urinalobata soal umur ini bisa panjang ya santai saja jangan takut ya ini sudah terlihat tua juga karakternya bosku nah daunnya kita bisa kita lihat ini padahal belum terlalu ini belum tunas ketiga atau kedua ini tapi sudah terlihat kecil ya bos bisa kita uji coba ini termasuk bahan uji coba juga ya daun bisa kecil ya Nah bisa kita lihat daunnya kecil-kecil banget seperti yang yang pertama tadi yang saya pegang tadi itu juga bisa kecil-kecil semua ya bos nah ini yang tengah ini apa ada yang tahu yang daunnya merah muda kucuknya ya cantik sekali ayo eh apa ini betul sekali bos ini adalah bahan bonsai wali kukun ya cantik juga menurut saya bahan ini rekomendasi buat para pemula pemula karena bahan ini tahan banting tahan siksaan tahan pukul dan tahan segala cuaca karena ini bahan ini dicetek batangnya yang besar pun tumbuh ya tapi ini belum saya wiring total belum saya belok-belokkan ya ini baru saya wiring kawatnya saja jadi belum saya konsep dulu yang penting saya perlihatkan contohnya untuk para sahabat bonsai saja ya Oke bosku jadi intinya kapan waktu yang tepat kita pruning daun dan ranting jadi jangan sampai salah waktu karena kalau kita salah waktu bisa berakibat fatal bahkan bahan bonsai kita bisa mati Oke kita akan perlihatkan bahan bonsai yang belum saya pruning ini karena pruning berjamaah ya ini dia bosku ini adalah bahan bidara nah bisa kita lihat bosku ini bahan bidara ini juga saatnya di pruning ya jadi ini akan ikut berjamaah bersama-sama yang lain jadi ini sudah terlihat tua jadi waktu yang tepat itu kalau bahan bonsai kita daunnya sudah terlihat tua dan kusam nah bisa kita lihat contohnya seperti ini bosku kenapa karena waktu seperti ini adalah waktu yang tepat karena dia sedang berhenti berproduksi tumbuh tunas jadi dia menyimpan energi ketika daun sudah kuning dan tua maka dia siap di pruning karena dalam kondisi kuat ya jadi tahan banting jangan sampai kita pruning dalam waktu kondisi masih daunnya muda-muda bahkan masih tumbuh tunas karena di saat itu getahnya akan keluar banyak dan menimbulkan kematian ya jadi waktu yang tepat bisa kita lihat daunnya nah ini daun bidaranya juga sudah kuning ketua-tuaan ya Nah waktu seperti inilah waktu yang tepat kita pruning bonsai jangan asal pruning-pruning saja ya Bos jadi takutnya nanti malah mati bonsainya karena terlalu banyak mengeluarkan getah Oke lanjut jadi perlu digarisbawa ya Bos ketika tunas baru sudah mekar daunnya jangan memotong atau membuang terlalu banyak ranting-rantingnya karena pada waktu ini dari luka pemotongan akan banyak mengeluarkan getah ya sehingga bisa mematikan pohon jadi waktu yang paling baik untuk membentuk dan menggunting ranting-ranting adalah pada saat pohon mulai kelihatan daun tuanya nah seperti ini Bos ada yang kuning-kuning atau kusam hal ini menunjukkan kenapa seperti ini ya menunjukkan bahwa pohon ini dalam keadaan berhenti pertumbuhan dan sedang menyimpan energi ya jadi ini berhenti pertumbuhannya dia menyimpan energi jadi siap untuk mengeluarkan tunas barunya Oke jadi pada masa ini lebih aman bagi bahan bonsai dilakukan pruning dengan cara cabut atau gunting serta melakukan pengurangan pemotongan ranting-rantingnya karena pohon ini sedang kuat-kuatnya ya jadi pohon yang sedang daunnya menguning dan berhenti dalam tumbuh tunasnya ini pohon yang sedang kekuatan cara fisiknya ini sedang kuat-kuatnya ya kalau masih baru tunas-tunasnya bahkan mungkin ranting-rantingnya masih hijau kita lakukan pruning bisa berbahaya ya oke bosku terima kasih telah menyimpan video ini semoga bermanfaat semoga kita selalu diberikan kesehatan oke jangan lupa subscribe-nya untuk mendukung channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati